Begini guys, pada saat saya membeli aki bekas ini guys, sebelum saya bergunakan, saya rangkai dengan paralel sebanyak 5 aki ini, triknya seperti ini. Halo guys guys, disini saya mau bikin video lagi, pembuktian dari penggunaan PLTS dengan aki bekas semua guys, masih aki bekas, belum saya ganti yang baru ya. Dan disini saya mau bagikan trik bagaimana cara menggunakan aki bekas agar bisa bertahan lama guys, gitu guys, nanti kita kupas di dalam video ini ya, biar teman-teman tahu dan mungkin teman-teman ada yang penasaran mau praktek, bisa dipraktekan. Dan disini saya sudah membuktikan, survei membuktikan bahwa meskipun dengan aki bekas, kita tetap bisa membangun PLTS, gitu guys. Dan disini caranya ada salah satu trik untuk membuat aki ini bisa bertahan lama guys, kalau menurut mitos dan teman-teman atau mungkin dari kabar sih, kalau aki bekas ini paling-paling kalau sudah diganti dengan air zur baru, bertahan paling setiga bulan. Tapi disini suruh membuktikan saya bisa 6 bulan masih tetap optimal hasilnya guys, gitu guys ya. Kita lihat di vol atas guys ya, di rangkaian panel surga berapa vol ini. 13 guys, ini 13, ini sudah full ya. Ini 0, ini juga 0. Oke, kita kembali ke aki, karena videonya kali ini tentang aki. Begini guys, pada saat saya membeli aki bekas ini guys, sebelum saya bergunakan, saya rangkaian dengan paralel sebanyak 5 aki ini. Triknya seperti ini. Pertama, saya beli, saya kuras air akinya sampai habis, dituntaskan, dikeringkan. Setelah itu, saya ganti dengan air zur yang baru guys. Kalau yang 65 ampere ini butuh 5 botol ya, ini butuh 5 botol. Dalam 1 aki ini 5 botol, botol kecil. Botol kecil guys. Kalau yang aki yang 32 ini butuh 2,5 botol guys. Butuh air zur, masing-masing 2,5 botol yang 32 ampere. Nah, cara pengisiannya seperti ini guys. Di dalam aki ini ada tulisan lower level guys ya. Nah, untuk aki yang bekas, ini kita isi jangan sampai penuh sini guys ya. Jangan sampai penuh ke full upper level ya. Upper level. Kayak gitu guys. Jadi, disini aja. Lower level saja disini. Yang air zurnya ya. Kemudian, dari sini ke sini. Dari lower level ke upper level. Ini kita menggunakan air murni. Tujuannya kenapa guys? Karena ini kan aki bekas guys ya. Otomatis selnya itu sudah agak, ya agak lemah guys lah. Jadi, kalau dikasih dengan air zur secara total disini sampai full. Ini kasian guys. Kasian selnya guys. Nah, makanya. Untuk menjaga agar tidak terlalu pekat airnya. Maka kita isi sampai dengan lower level saja. Yang air zurnya. Kemudian nanti selebihnya ditambah dengan air murni sampai dengan full garis ini guys. Itu guys yang saya praktikan guys. Itu ya. Barangkali teman-teman butuh caranya biar awet. Dan di sini pembuktiannya sudah setengah tahun ini. Masih oke punya. Kayak gitu guys. Lumayan lah guys. Demikian guys. Trik untuk memberawet umur aki bekas. Itu demikian tadi yang saya sebutkan ya. Cara pengisiannya atau cara penggantiannya air zur. Agar akinya awet guys. Mudah-mudahan bermanfaat guys. Terima kasih sudah menonton. Dan jika bermanfaat subscribe video saya guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.